Koko Cuan Koko Cuan Ketemu lagi dengan Koko Cuan Kampun bos Ini yang lagi ngeles kemarin Halo Gimana ngelesnya Oke Masih di tahap S2 ya Masih S2 Belum jadi master Belum jadi master Tapi hari ini bawa sesuatu yang Yang pertama di rev kayaknya Iya sih Waktu itu pernah juga ya Lu jangan bikin orang lagi yang pertama Udah biar aja lah Yang pertama di rev ini Ini pertama di rev Apa ini Raize GR Spot Gila gitu ya Punyanya ini Koko Cuan Koko Cuan Sorong Oke Apa IG nya Apa IG nya Papa Reize Papa Reize Oke siap Ntar dimana Dicantuminya dimana Nanti dicantumin di bawah sini 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 Papa Reize Apa aja Apa aja Kok yang udah dirubah ini Untuk awal sih belum banyak macam ya Kesoanya partnya juga masih terbatas Iya Yang baru diganti sih Filter replacement dari BMC Oke Kita sorot dulu ya Oke Berarti kotaknya sama Tapi dalamnya diganti Merk BMC Apa lagi kok Terus habis itu Downpipe 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 Udah diganti Downpipe nya doang Downpipe nya doang Custom ya Ya custom Berisik Belakangnya standar Belakang semuanya masih standar Oke Ini ya Ini downpipe nya Kecil ya Mesin mesinnya kecil nih Ringkas Cinder nya cuma 1 2 3 3 silinder Terus ada blow off nya Tadi kata Teddy ya Sejenis Sejenis Tapi yang lucu ini intercooler nya kecil Intercooler nya kecil banget Cuman segitu Segede oil cooler Iya Terus mau diapain jadi tanya nih Sementara Karena busi nya udah diperiksa Ternyata udah iridium Oke Jadi ya paling kita sementara Masih pakai dari pivot aja ya Sparkboard Di ground ya Maksimalkan ya Maksimalkan coil sama busi nya aja Oke Sisanya Sisanya kedepan Masih standar Standar Paling ya Aksesoris Aksesoris ya Exterior Ya Oke sekarang jadi Isi nya lagi dibongkar Supaya Sama Teddy bisa di cek Apa yang mau di cek? Protokol nya Hah? Protokol nya Protokol apa tuh? Protokol buat remap mobil ini Oke Berarti remap nya belum ada? Belum Karena protokol nya juga kayaknya belum ada Tapi kalau mau pakai dustack bisa dong? Dustack bisa Oke Kalau mau jelas nya tanya Boss Teddy Udah tau belum limit nya Boost nya berapa? Standar nya Standar nya tadi 0,8 sekian 0,86 0,86 0,86 Terus Batas aman atas nya Mau bisa berapa? Satu 2 Batas aman nya kita belum tahu ya Mungkin nanti lebih jelas tanya ahlinya aja Oke Siap Kalau kemarin HKS yang gue lihat sih Dari power editor HKS power editor Cuma dinaikin dari 0,86 itu Jadi 0,9 sekian lah Jadi cuma dinaikin 0,1 sekian lah Jadi kurang lebih baru itu aja sih yang keluarin sih Terus kalau internal nya sendiri tau gak? Udah Forge atau belum? Ada info dari lebih atau gimana? Belum ada ya Cuma 3 silinder Dan ini memang mesinnya mesin agia ya katanya ya Cuma dikasih turbo Oke Tapi kuat juga berarti bisa 0,8 standarnya? Internal atau beda? Ya Saya rasa kalau turbo pasti internal nya beda ya Ada bedanya sedikit ya Oke Siap Enggak kan belum jadi soalnya Ntar aja Habis sudah dino lagi Enggak gak mau-maunya sekarang Bangke Ini ekstereo nya ada yang beda nih Lampu fog lamp sama ada lampu kecilnya disini ya Iya Gaya apa itu kok? Ini gaya biar lebih terang namanya ya Oke Ini aslinya karena gue nyoba Berapa kali jalan malam itu berasa Lampu LED ini reflektor nya kurang kerang ya Sebenarnya udah LED ya? Atasnya udah LED Untuk fog lamp nya sendiri masih halogen ya Oke Cuma menurut saya sih kurang kerang Jadi Gimana akalin nya kemarin pas kebetulan ke Surabaya Gue ke modify disaranin diganti fog lamp nya Jadi ini bilet ya Ini bilet Bilet Iya Fog lamp nya pakai LED Oke Warnanya putih Kemudian Ini kelebihannya itu selain lebih terang Dia bisa High beam juga Jadi begitu ditarik Otomatis nyala juga Otomatis nyala juga Otomatis nyala juga Jadi dia ikut beam juga Lampu fog lamp nya Terus karena disini tadinya itu kosong Kalau di Jepang itu kan jadi sensor parkir ya Iya Front sensor parkir Daripada ini nya kosong Akhirnya saya minta dipasangin lagi Mini bilet ya atau laser ya Biasanya orang ngomong Ini dua warna nih Jadi ini bisa jadi Bisa putih bisa kuning Oke Untuk membantu ya Untuk putih terang Yang kuning nya untuk beam Yang putih nya lebih untuk ikut lampu dekat ya Bagus loh Saya kira tadi OEM ini Ya tapi ini yang tipe GR Sport ya Ya ini yang GR Sport TSS ya Yang paling tinggi ya Yang paling tinggi CVT berarti CVT Indent kurang lebih satu bulan Oh cepat ya sekarang Oke Siap Soalnya waktu indent nya masih dari sebelum ini ya Dari sebelum launching ya Udah udah ini Oke Emang beli buat lucu-lucuan Buat project demo car atau Buat pribadi atau apa ini Ya ini sih pribadi sih Karena kemarin Gue lihat spek nya sih Cukup jarang ada ya Untuk Toyota ya Pertama kali sih ya Mengeluarkan mobil turbo Terus kemudian juga Pas pandemi gitu ya Jadi ya Sekalian deh Nyoba sekalian ya Buat jadi Jadi apa Mobil project lah Ya harganya juga nggak terlalu mahal ya Harganya sih reliable banget ya Gue juga kalau punya duit Pengen beli Hehehe Hajar bro Oke siap kok Kenapa bro Kenapa nih Innova nih Innova Monster Diesel kenapa nih Menurut lu kenapa Nggak tau mau kok Mau kok Mau kok nggak mau kok lah Apa lu mau kok Mana ada mau kok Nggak mau kok Bisa nyala Itu kemarin pas berhenti aja di pinggir jalan Terus kan ada yang nawarin jualan Ya udah kita coba cek warungnya lah Cek lapak Cek lapak iya Ya kan mau di endorse ceritanya Oh jadi ceritanya nih Kenapa nih Mangkrak disini Karena mau di upgrade mobilnya Mau di upgrade lagi Mau ganti mesin 4000cc diesel Enggak nggak mau Mempersiapkan untuk Fight berikutnya lah Jadi tanggal Yang bulan ini ikutan nggak Yang tanggal 28 Iya Ya nggak sempet kayaknya Ini aja belum dibongkar Oh iya lagi rame Jadi yang nanyain terus Kenapa ya ntar Kalau misalnya waktunya udah dibongkar Pasti kita liput Ya kan Iya baru kita kasih tau Kenapa nih mobilnya nih Antara mau di upgrade Atau mau dijual Iya kita nggak pelit-pelit ilmu disini Bagi-bagi Nggak ada rahasia Kita sharing semuanya Sharing is caring Sharing is caring Iya Buat yang nanyain Avanza Mana Avanza nya juga belum kelar Ya kan Nah itu sebuah yang nanyain Accord Progress ini Iya Jadi Innova nya Masih disini Accord nya disitu Oh nih jadi Tempat ini satu blok ini Emang khusus family man Iya Khususus robot ini dua ini Dede sewa jadi pit lu ini Garage Avanza nya masih di Agus Matic Jadi kita nggak punya mobil Iya Jadi Naik ini kan Naik ojol Terus setiap hari kan Naik ojol ya Besok lu jemput gua Kita mau ke Sentul Iya ntar Besok gua jemput lah Oke Ini ya Di Cibubur gua jemput lu ya Oke Thank you Kuku Siap Halo Hai Dengan siapa ini? Dimas Halo Ini sering nonton channel katanya Iya Gua subscriber Oh subscriber Kalau Instagram juga Oke siap Untuk kenapa Jogro Oh ini Oke Ntar akan dijelaskan di vlogging berikutnya Ini apa bro yang dibawa? Civic Turbo Ganti Turbo Pake Bigger Turbo Oke Kompresornya Kompresornya Pake 41mm Turbo Turbo Pake 36mm Sama kayak Ciri 03mm Tapi 11mm Dia pake kompresor blade nya 11.0mm Kalau yang standar kan 6 plus 6mm Oke Ini 11.0mm Jadi 10mm lebih cepat Oke Nanti lihat aja di ini ya Dapet dari mana tapi? Bikin sendiri Oh bikin sendiri Ini hobi nih kayaknya Hobi Ini juga intercooler bikin sendiri Oke Coba kita lihat dulu ya Slipper tapi ya Hampir nggak kelihatan Kayak rubahan Ini aja Kita ngeliat engine bay nya aja Kayak nggak kelihatan kayak rubahan Iya Downpipe nya juga Pake Sport Cat Downpipe nya juga bikin sendiri Jadi Sport Cat nya Beli terpisah Bikin disini Oke Oke Tapi ini internalnya udah ganti dong Internal udah ganti Oke Pake apa ya? Stang pistonnya Stang pistonnya pake max speeding rod Oke I-beam Forged connecting rod Pistonnya pake Traum 10.6 TR Compression Rage Tadi di remap pake K-Tuner Dapet? Dapet 255 lah 255 torsi Torsinya 300an Oke Ya ini udah gede berarti ya Buat ukuran Civic ya Lumayan Kemarin kan kita baru Dino Civic Turbo juga Cuma 200 HP bro Iya lumayan Ini udah 260 Iya Berarti Harusnya berani lebih tinggi lagi dong Buat harian Bawa anak masih kecil Belum berani Tapi takut Matic nya jebol kali Itu juga Lumayan Gak ada AGS Soalnya disini Iya AGS Matic ya Iya AGS Matic Toyota doang Oh iya makanya itu dia Bukan Honda Iya Ada lagi yang mau di highlight? Udah itu aja Oh itu aja Jangan lupa channel nya Dimajuin terus aja ya Oh dimajuin terus Oke Pesan buat netizen Pesan buat netizen Terus nonton Family Man channel Oke Siap Siap Kita mau test drive abis ini Boleh sama Koko Cuan Oke let's go Oke Bye Gila Koko Cuan ini Tiap hari ngetes mobil yang berbeda Adem suaranya Enak ini Jauh memang biasa Jauh ya Jauh ya Last power nya juga gak ngelag ya bro Enak ya Iya Bawah nya enak ya Iya gak ngelag loh Gue pikir tadi CVT agak ngelag kan bro Iya Iya Kenapa CVT ngelag? Biasa kan tok converter itu loh Ngegaung mobil sama lo pas Karena kan kalau CVT kan dia Gara tok converternya dia cuma cain aja kan Nah kadang-kadang pas dia nge-boost Nah disitu juga suka Suka ngelag Suka ngelag dulu Ini sebelum dibawa ke ref tadi Berarti HP nya berapa? Belum di tuning? Waktu sebelum dibawa ke ref Sebelum ini kan pake TD-03 Hybrid Itu 260 Cuma kemarin pas Dino pake catless downpipe ya Sekarang pake sport cat 200 cell Catalytic nya Kemarin kan lepas catalytic Gitu Oh berarti sebelum turbo ini aja udah pernah pake turbo lain? Pernah Udah ketiga turbo ini Ini yang ketiga turbo nya Gila ya Tapi gak ada PPKM Gak, gak ada apa-apa Cuma eksperimen aja Cuma eksperimen aja Oke Cuma karena PPKM bingung mau ngapain gitu Ini berarti mungkin dari Antara komunitas CVT Kenceng nih yang ini? Gak Gak ada yang lebih kenceng Tapi emang sengaja di tuning nya Mild aja Mild aja Soalnya mild aja Udah kayak begini kan Iya mild aja udah enak loh Wih gila Mild aja Mild aja belum diganti sih emang Hehehe Harusnya ganti brake pad sih emang Brake pad nya masih standar cemuan nih soalnya Tarikannya kayak catapult gitu ya Iya kaya Gitu Kalau masuk ke 4000 dia kayak VTEC Oh supermer Ya merah Itu kalau bedanya lu taruh di S apa cuy? Dia lebih tinggi ya RPM nya Jadi kalau Jangan jaga powerband Iya kalau di D Dia kan Kayak staging gitu lah Dia staging di 2000an ya Kalau di D ya Di D 2000an Kalau yang ini kan di 3500 3500 Terus kalau Paddle shift? Ada Tapi kalau gak perlu paddle shift? Gak perlu Berarti jadi simulasi palsu ya? Simulated gear namanya Oke Di luar itu ada yang namanya W1 Turbo Terus ada juga yang pakai Garrett Yang pakai Garrett biasa yang 400 HP Oke Coba manual Mendingan beginilah ya Slipper Nyaman gak sih? Nanti kalau Jakarta udah gak macet Barulah Coba mikirin masukin manual transmission Anjir Jakarta gak macet kapan? Nah itu dia Itu yang ada indikator di handphone itu apa itu? Dijelasin dong Nah itu Tuner view Jadi tuner view itu menunjukkan indikator engine Saya pakai K-Tuner kan? Gue pakai K-Tuner Jadi Itu langsung K-Tuner pakai Bluetooth Nah itu real time Dia punya boost Dia punya AFR Ignition Semua disitu kelihatan No control juga Tapi semuanya mengambil data dari OBD Dari OBD 2 Berarti kalau mengambil oil temperature itu gak ada? Oil belum Nah itu yang perlu dipasang Harus pasang sensor tambahan? Mestinya pasang sensor tambahan ya Oil time nya Cuma kalau boost semua Pernah pasang Gue juga pernah pasang boost meter Jadi dia cacap sama boost meter nya Oke Bensin berarti bertambah turbo? Enggak, ini pakai Shell V-Power Nitro Plus Oke Kenapa? Karena kalau pakai yang Petramus Turbo Gagak sekualitasnya waktu dipombin disini pernah bagus sekali ya Dia suka knock retard kalau di RPM tinggi Oke Jadi coba ganti Shell Power Pakai V-Power Nitro No Nitro nya hilang Dia gak puling timing juga Malah menaikin Tambah advancing timing jadi 3 derajat tadi atau? Iya 3 derajat Jadi ini gunanya punya loading itu ya? Logger Logger Jadi kita bisa monitor mobilnya Mungkin lo harus bereksperimen dengan Silene atau Toluane Kayaknya naksirin atau Toluane sih Toluane agak susah nyarinya sekarang Susah sekarang ya Susah Toluane itu oktannya tinggi Tapi montnya rendah Kalau misalnya Silene itu lebih rata gitu Oh Toluane itu bincang 121-107 kalau gak salah Oh Gitu Jadi dia ronde-nya aja yang gede Tapi montnya kecil Itu silene lebih oke Dan silene lagi banyak diskon Satu liter itu cuma Rp22.000 sekarang Oktan ini jadinya kalau Toluane agak ini ya? Agak bincang aja ya Agak bincang ya Kalau rahasia kekuncuan Iya Tapi kalau gini ya Kalau silene itu Lo pas itu gak harus hati-hati Soalnya begitu kena bodi mobil Langsung Gak hilang Langsung iya Karena itu pengencer cat ya Dan harus pakai masker Jangan dihirup Iya 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 Bisa hai Bisa kayak Bisa kanker cuy Oh kirain bisa Kayak ini Eyebone Oh iya Loh kalau Toluane kayak Eyebone Toluane gak Eyebone iya Iya karena Eyebone itu pakai Toluane Pengencer lamp Oke oke Kalau silene pengencer cat Beda Oke ini hasil Dino nya 261 Untuk HP nya Pada saat pakai power mode ya Terus torsinya 330 Happy bro Happy, happy Happy banget Dan hebatnya lagi ini lo tuning sendiri ya Ini tuning sendiri ya Jadi ternyata pakai K-Tuner Bukan Teddy yang tuning Hari ini kesini cuma poweran doang Cuma poweran aja Turbo bikin sendiri Turbo bikin sendiri Ngasih spek ke Cina Terus udah di finish balance juga Sampai 200 ribu RPM Kesini lo eksperimen Tuning nya juga sendiri Berarti lo Apa tuh ya Masuk-masukin parameter sendiri semua Masukin parameter sendiri ya Boost nya mau apa Ya sampai fuel ratio IFR juga Gila Ini berarti emang Petrolat sejati Bukan Bukan kaleng-kaleng ini Lo lah ya Petrolat sejati Oh enggak Kita cuma ke bengkel setiap hari Beda Ngarepnya mau jadi kayak lu Gitu Tapi belum kesampaian Baru main hardware Belum software Oke Thank you bro Udah dicawain mobilnya Thank you Sukses terus Sukses terus juga Thank you udah Support Family Man Dan Robert Selalu support Oke Thank you Thank you Thank you Balik lagi bersama Koko Cuan Koko Cuan Koko Cuan Koko Cuan Nyantir apa ini? Ini mobil pinjeman Gila gitu ya Gila ya Kosong ini terondol Sampai belakang bos Sampai belakang Sampai belakang Belakang terondol Ini buat besok Besok mau ngapain? Besok kita mau temenin Koko Robert Track Day Oh gitu Kita mau temenin Koko Robert Track Day Besok nih Akhirnya kita masuk Sentul Iya kan? Iya Selama ini gak pernah bisa masuk Soalnya Kenapa emang? Enggak ada fulus bosku Sekarang udah bayar duit Beda ya? Enggak Sekarang kan dibayarin sama lu Oh iya Begitu Jadi thank you Koko Cuan Udah di support Buat biar konten makin jaya Iya biar lu makin terkenal maksudnya Enggak lah Kita macam orang biasa bos Orang biasa Orang gak biasa tuh kayak apa? Gila berisik banget tuh ini mobil ya Suara motor semua masuk Udah kayak naik bajai Iya Jadi mesin-mesin diapa ini? Standart Oh standart full Oh full Ya pelan dong Emang di Sentul itu butuh kencang? Enggak bro Oh gitu Kita gak butuh kencang di Sentul Butuhnya apa? Skill Coba spin dikit Gila Gila Kok lu gak kurang kasar lagi tuh tadi ngelepas koplingnya? Ya biasa di Sentul begitu Kita perhatikan yang sama di jalanan juga Jadi kopling ganti dong? Koplingnya masih standart Ya udah ganti Gak tau juga ya Gue belum nanya orangnya sih Tadi orangnya cuma ngirimin mobilnya Buat kita tes di Sentul besok Hmm Besok kita kenalin sama orangnya Namanya Koko Cupu Koko Cupu? Koko Cupu namanya Koko Cupu namanya Koko Cupu ini Orangnya entusias Motor sport banget Hmm Mobil balapnya banyak Terus mobilnya juga banyak Kenapa dipanggilnya Koko Cupu? Nah gak tau itu dari dulu emang nama dia Cupu Bandung Oh Cupu Bandung Koko ini dari Bandung Cupu Bandung jadi namanya Oke Berarti dia dari Bandung besok ke Sentul? Iya Dia bawa F30 balap juga F30 bekas Kote ini kan dibeli sama Koko Cupu Oke Nah cuman F30 dan Kote ini udah dirombak Udah semi track kan Hmm Gak sampe begini Gak sampe begini Gak Saudara nama lu dong Koko Cupu sama Koko Cuan? Hmm Gak Nah beda ya Margacu ini? Nasibnya beda tapi Oh nasibnya beda Tapi dia tau lebih ini Lebih banyak duit Hahaha Ya kita pas-pasan bos Gak nah Pas-pasan gitu ya Oke Gila kalo lu pas-pasan gua miris berarti Jika lah Beneran ini pas-pasan Pas buat lu mau apa ada Oke Ya buat monten aja bro Kan buat latihan Buat lu latihan Buat lu bisa ngerasain feel Di Sentul tuh kayak gimana ya kan Oke siap Mobilnya berasa enteng tapi ya Enteng Responder rotornya enak banget tuh Wow 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 Responder rotornya enak banget Karena kan emang diam mobilnya Karena orang gendut kayak gua cocok Nah gua begini Soalnya diam mobilnya Lu gendut Koko? Lumayan tuh bro Alkohol Soalnya masih pakai AC Masih pakai transport Spin-spin-spin Paksa Ngerusak ini Bukan ngerusak lah Jadi Koko Cubut Tinjemin mobil ini Yang gua latihan Hilentu dulu Oh oke Dikasih sehari Hilentu Dipraktekin dong? Oh gitu Sampai ketemu di Sentul besok Bakal benar Bersama Koko Robet Berdana Dan Koko Cuan Dan Temen-temen gua Dan Koko Cubu Iya Dan dengan Koko Cubu Oke siap Siap Koko Gimana Koko Raisenya? Belum Belum Masih menunggu Masih menunggu ya Masih proses ya Masih proses Isunya masih dicopot Masih dicopot Masih dibongkar-bongkar Oke siap Berarti besok Kalau ada hasilnya Kita shoot Siap Penasaran gue Siap Besok kita main-main dulu Kesentul ya Oke Thank you Koko Oke Oke Koko Cuan gimana? Ini Raisenya besok mau ke Sentul nih Serius? Iya Mau ke Sentul besok Ikut Siap Kita ketemu di Sentul Kita ketemu di Sentul Kita pulang dulu nih Soalnya besok mohon pagi Di atas Mio Siap Siap Siap